Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk pertemuan kali ini spesial saya ingin bahas yang namanya krono yang namanya krono ini sangat penting kalau kita itu main long ring ya jelasnya kalau kita main long ring pakai stereolog pro kita butuh yang namanya ngisi speed atau fps ya fade per second jadi ini lor saya biasa pakai dua jenis krono ini ya yang ini harganya kurang lebih ya cuman satu empatan ya berapa ya saya lupa ini pok di bawah 1,5 juta eh di bawah ya kurang lebih 1,5 jutaan aja naik turun di segitu saya lupa juga ini harganya berapa dan yang ini ini dulu ini lama ini lor ini 3 jutaan ya naik turun di angka 3 jutaan jadi perbandingannya 1 banding 2 dan untuk dimensinya ya wah jauh banget lor jauh banget jauh banget ini cuman compact ya kecil kalau ini dipegang wah yuh segini besarnya ya gede banget dan untuk prepare nya sendiri kita juga butuh masangin ini sebenarnya ini bisa sih enggak dipasang kalau di atasnya itu langsung langit bisa cuman kadang sering error kalau ini enggak dipasang jadi ini ya tiang besinya ini kenapa harus dipasang ini profesornya yang buat ini lor ini sudah memperhitungkan yang namanya besi ini jadi kalau enggak dipasang pasti ada negatifnya jadi lebih baik saran saya kalau kalian punya pro krono jenis ini apapun jenisnya ya DLX yang bluetooth itu biru atau yang ini nah tetap kalian pasang yang ini pasang antenanya ini karena apa profesor itu sudah memperhitungkan lor dan yang jelas yang buat krono ini dengan kalian pemikiran kalian jauh berbeda ya tingkatannya berbeda jadi saya lebih percaya dengan profesornya soalnya saya sering ikut ikutan ikut ikutan dulu itu enggak saya pasang ininya antenanya ya alhasil ya kadang ya error kadang ya bisa jadi tetap enak dipasang dan untuk ini ini paling simpel saya soweneng akhir-akhir ini pakai yang ini ya karena ini sendiri kan ini langsung nyalain ceder no wes oh enak untuk baterainya sendiri ya bisa dibelikan enggak tahu baterai apa lupa saya nah ini baterai apa ya kemarin ya ah baterainya ya kayak gini 3 oke jadi cuman kayak gitu ya ini enak lor ini kompek mau taruh dimana pun enak gini wes langsung tembak jadi ini lebih efisien menurut saya dan saya sudah sering enggak cuman satu kali membedakan ini hasilnya ya jadi hasilnya itu enggak lebih dari berapa ya 10 enggak lebih dari 10 tapi kadang juga ada ya satu apa dua shot itu kadang yang lebih dari 10 cuma ada cuman kalau ngomongin tingkat akurasinya tetap akurat ini cuman kalau saya bandingkan ini dengan ini itu enggak lebih dari 10 fps ya perbandingannya selisihnya itu enggak lebih dari 10 kadang ada yang di atas 10 ya mungkin 15 fps eh lebih 15 fps ya itu cuman satu dua jalur satu dua tembakan aja yang berbeda agak jauh sebenarnya 15 fps itu enggak terlalu jauh ya perbedaannya jadi menurut saya kalau saya sendiri ya boleh jujur saya suka yang ini saya nanti keseringan untuk konten ke depan pakai yang ini ya ini ya kalau memang butuh benar-benar membandingkan real apa enggaknya ya saya pakai ini ini untuk acuannya ya tetap ini ditambah nanti kita lihat sendiri aja ya hasilnya seperti apa daripada cuman saya jelaskan nanti bingung juga nah ini nanti saya akan jelaskan perbandingannya langsung kita shot kita jejarkan seberapa sih selisihnya antara dua ini ya dua krono oke kita langsung saja oke untuk kali ini saya akan coba tes krono ya kita bandingkan krono ini punya emerson ini sama pro krono nanti selisihnya berapa kita coba kita lihat sendiri dan ini kita pakai mimis 11 grain ini mimis reject ini mimis reject jadi nanti kemungkinan enggak sama ya hasilnya ya tapi enggak masalah yang penting kita nanti tahu hasilnya itu berapa oke kita langsung masukkan aja oke langsung fokus sana untuk tembakan pertama yang pertama yang pertama disini 848 disana 861 oke tembakan kedua disini 860 disana 870 jadi selisihnya hanya 10 tembakan ketiga benar disini 874 disana 879 ini hampir sama 884 disana 888 disini 890 disana 894 jadi enggak lebih dari 10 ya oke coba saya akan cari tahu disini ya ini kita ngiyup aja enaknya ya ini mas coba dibawa ini mas ini saya bawa kesini dulu ya ini biar kelihatan enggak panas gitu loh nah disini kan enak nah sebentar ya ini kita taruh sini ya nah sekarang kita ini tadi tembakan kelima tembakan keempat 888 ini saya cari fokus dulu susah guys oke sebentar ya nah gini mungkin segini kelihatan tembakan keempat 88 disini 888 disini kita bisa lihat sendiri 88 4 selisih 4 dan kita lari ke tembakan ketiga 87 9 coba kita lihat 87 4 berarti cuma 5 selisih 5 coba kita lihat ini tembakan kedua 8 70 nah ini 8 60 ini selisih 10 untuk yang tembakan pertama 861 8 4 8 ini berarti selisih 48 berarti 13 jadi paling mentok 13 ya tembakan kelima tadi 8 94 8 8 90 jadi kurang lebih kurang lebihnya itu 10 ya kalau di rata-rata 10 10 PSI tapi rata-rata ya ini dari yang 4 tembakan ini tidak sampai 10 ya selisihnya jadi seperti itu lho untuk tes ini pro krono dengan kita bandingkan dengan Emerson jadi untuk kesimpulannya saya itu lebih suka pakai yang ini tidak ribet jadi untuk ini kan ya jelas efisien mau dibawa kemana aja oke lah jadi lebih suka ini sih kalau ngomongin mungkin keakuratan akurat tidak bisa ngalahin ini ya untuk akurat pro krono ini benar-benar sudah sangat-sangat standar sudah SMI jadi kalau ngalahin standarnya ini mungkin tidak bisa cuman ini sudah bisa saya andalkan untuk tes keseharian saya nanti kalau pengen isi di stereolog pro ya tinggal kita tambahin kalau disini 890 berarti ya sebenarnya 890 eh kalau disini 890 berarti ya nanti kita isinya 900 selisihnya 10 aja ya jadi memang perbandingannya tidak terlalu signifikan jadi lebih baik yang mana saya dengan ini ya dengan yang ini ya saya pilih yang ini karena apa nanti untuk konten ke depan ya kita sering pakai ini ya pertama selisihnya tidak terlalu banyak terus ya tidak repot ini tinggal bawa gini aja kemana aja sudah enak dipegang kecil cuman kalau ini kita harus menata ininya dulu kalau tidak ditata biasanya kadang ada errornya jadi kekurangannya seperti itu good volumenya segini oke jadi seperti itu ya bisa jelas ya ini semoga saja perbandingan kali ini bisa memberikan sedikit manfaat untuk kalian semua ya mungkin yang pengen cari krono atau seperti apa ini bisa menjadi satu rujukan untuk kalian ya emerson em9800 selisihnya cuman 10 psi rata-rata yang tidak sampai ya paling banyak tadi cuman 13 seperti itu oke kita next aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh